Apakah Anda tahu apa itu rumah tusuk sate? Konon, rumah tusuk sate itu sangat dihindari oleh orang-orang karena membawa energi negatif bagi penghuni rumah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sudah terlanjur tinggal di rumah tusuk sate? Apakah rumahnya itu harus dirobohkan atau mungkin harus pindah rumah? Mari kita bahas. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Rumah tusuk sate adalah suatu rumah itu yang terletak tepat di Simpang 3 dan menghadap lurus ke jalan utama. Menurut kebanyakan orang, rumah dengan lokasi seperti itu membawa hawa negatif alias tidak membawa hoki ya. Lalu bagaimana dengan pandangan secara spiritual? Apakah rumah tusuk sate itu membawa hawa negatif? Menurut ilmu spiritual kuno, dalam memilih tanah, kemudian membangun rumah, memilih desa, itu tidak sembarangan. Diperlukan ilmu khusus agar keluarga itu menjadi sukses, harmonis, dan tidak banyak masalah. Ilmu seperti ini dinamakan ilmu falak kalau dalam ilmu hikmah ya. Kalau dalam ilmu Jawa itu namanya adalah ilmu petong. Kalau dalam Cina namanya sheng shui atau gong shui. Orang-orang tua zaman dulu telah meneliti dan banyak membuktikan bahwa sebagian besar orang-orang yang tinggal di rumah tusuk sate yaitu di Simpang 3 itu akan mengalami hal-hal seperti ini, Pak Mirsa. Yang pertama, timbul percekcokan ataupun pertengkaran antara suami istri yang disebabkan hal-hal sepili. Kemudian yang kedua, terjadinya perselingkuhan. Mungkin istrinya itu selingkuh dengan pria lain, ataupun suaminya yang selingkuh, atau mungkin juga suaminya itu sering main wanita. Kemudian yang ketiga, kebanyakan orang yang tinggal di rumah tusuk sate sering mengalami kecelakaan. Mungkin kecelakaan non-lintas, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang mati di usia muda. Untuk itu, bagi yang ditawari rumah dengan harga murah, namun letaknya itu di Simpang 3 dan menghadap lurus ke jalan utama, maka berpikirlah terlebih dahulu. Direnungkan dulu apakah memang benar-benar sudah siap dengan segala resikonya, ataupun tidak. Jangan nanti menyesal di kemudian hari, Pak Mirsa. Namun bagi yang sudah terlanjur menempati rumah tusuk sate dan mengalami masalah yang sudah saya sebutkan tadi, maka ada cara menangkal dan meredamnya. Tetapi kalau tidak ada masalah apa-apa, ya syukur Alhamdulillah. Untuk menangkal ataupun cara meredam energi negatif rumah tusuk sate adalah seperti ini. Yang pertama, buatlah kolam ikan itu di depan rumah. Tidak usah terlalu besar. Yang penting berwujud kolam dan jangan lupa untuk diberi air. Jangan sampai airnya itu kering, Pak Mirsa. Dijaga agar ada airnya terus. Kemudian yang kedua, tanamlah pohon itu yang cukup tinggi dan rimbun. Fungsi pohon ini adalah peredam efek negatif. Mungkin bisa memilih pohon bambu kuning ataupun pohon yang lainnya. Kemudian yang ketiga, buatlah pagar di depan rumah dan usahakan pagarnya itu agak tinggi dan rapat ya. Jangan membuat pagar yang renggak. Bagian yang tepat menghadap jalan itu alangkah baiknya diberi pagar tembok saja. Nah, penangkalnya itu tiga itu sudah cukup pemirsa. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kesejahteraan atas usaha yang telah dilakukan. Apabila kebetulan Anda punya lahan kosong dan letaknya itu pas disimpang tiga, kalau ingin didirikan sebuah bangunan, maka jangan mendirikan sebuah rumah pribadi. Tetapi, dirikanlah sebuah bangunan untuk umum ya. Misalnya mungkin sekolahan, kios ataupun toko, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan lain sebagainya. Pokoknya, jangan untuk tempat tinggal. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Patin wa'ala mundur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahum wa'abihamdika. Asyadu'ala ilaha illa anda astaghfirullah wa'atuhu bilik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bilai taufiq balidayah. Wa ridha wal inaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual. Selamat menikmati.